Polda Sumatera Utara dengan semboyan, satya, bakti, jaya, mengabdi dengan kesetiaan untuk menggapai sebuah keberhasilan. Di bawah Komando Irjenpol Dokterandus RZ Bancaputra SMSI bertekad mewujudkan program prioritas Kapolri menuju Polri yang presisi, prediktif responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Inspektur Jenderal Polisi Bancaputra SMJ menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara setelah dilantik ke Polri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 4 Maret 2021. Mengusung semangat transformasi Polri yang presisi, prediktif responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang digaungkan ke Polri. Polda Sumatera Utara menindaklanjuti dan merealisasikan program presisi dalam 10 program prioritas yang diusung Irjen Pancaputra. Membangun kultur melayani dan menegakkan hukum berkeadilan adalah dua poin penting di antara 10 program prioritas Kapolda Sumatera Utara yang harus dilaksanakan jajarannya. Dengan komitmen dan moto teruslah berbuat baik, Polda Sumatera Utara terus berbenah dan berupaya lebih baik ke depannya meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Komitmen ini pula yang membawa jajaran Polda Sumatera Utara mengukir berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya piagang penghargaan hasil penilaian kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Ombudsman mengapresiasi Polda Sumatera Utara berada di zona hijau terkait hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik Yang penghargaannya diserahkan langsung Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abiyadi Siregar, kepada Kapolda Sumatera Utara, Rabu 9 Februari tahun 2022 Penilaian terbaik juga diberikan etos institut atas survei terkait penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri Survei Nasional Jejak Pendapat Publik terkait kinerja Kepolisian di lima wilayah Polda, yakni Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, dan Polda Sumut terhitung mulai 1 Desember sampai dengan 31 Januari 2022 Dari hasil riset dan survei etos, institut menyebutkan Tingginya tingkat pengetahuan responden terhadap kinerja Kepolisian di daerah masing-masing yang berada di angka 87% menunjukkan tingkat keterbutuhan informasi kepada institut Kepolisian cukup tinggi Survei ini dilihat berdasarkan media sosial 42% dan media cetak elektronik 31% Menuduki dua media informasi teratas bagi keterbutuhan publik terhadap informasi kinerja Kepolisian di daerah masing-masing Polda Sumatera Utara memiliki rating tertinggi di hampir seluruh aspek kinerja yang meliputi tingkat penanganan kriminalitas, tingkat pelayanan publik, tingkat pembendahan sumber daya manusia, tingkat keamanan wilayah, dan maksimalisasi penggunaan fasilitas dan teknologi dibandingkan dengan empat Polda lainnya Upaya berbenah internal demi membangun kultur melayani ini juga dibarengi dengan penindakan tegas yang dilakukan ke Polda Sumatera Utara terhadap jajarannya Tercatat puluhan personel Polda Sumut yang diganjar dengan pemberhentian tidak dengan hormat Mereka yang dipecat dari dinas kepolisian lantaran terlibat berbagai macam kasus seperti lari dari dinas, terlibat narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya Ini merupakan ketegasan Polda Sumatera Utara terhadap anggotanya yang tidak mempedomani triberata dan catur prasetya Tidak ada tempat bagi anggota Polri, pelaku, dan pengguna narkoba Kejahatan menurun Di bawah kepemimpinan Irjen Pol Dokteranus RZ Pancaputra Simajuntak MSI Polda Sumatera Utara berhasil menekan angka kejahatan Tingkat kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2020 dan 2019 Jumlah tindak pidana yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 37.051 kasus turun menjadi 33.392 kasus di tahun 2021 yang dibarengi tingginya pengungkapan tindak pidana di mana pada tahun 2020 sebanyak 25.464 menjadi 28.202 di tahun 2021 Kasus kejahatan terbanyak pada tahun 2021 masih didominasi oleh penyalahgunaan narkoba sebanyak 5.608 tindak pidana lalu diikuti pencurian pemberatan 4.315 tindak pidana pencurian kenderaan bermotor 2.457 tindak pidana dan pengeniayaan berat 2.072 tindak pidana Khusus narkotika pada tahun 2021 Polda Sumut mencatat sebanyak 5.978 jumlah kasus dengan angka pengungkapan sebanyak 6.098 Dari jumlah tersebut didapatkan barang bukti 1.231,31 kg sabu-sabu atau meningkat 98% dari 2020 dengan jumlah 621,048 kg sabu 1.509,17 kg ganja atau turun 12% dari tahun 2020 dengan jumlah barang bukti 1.712,8 kg Barang bukti ekstasi didapatkan yaitu 95.366,25 butir atau turun 57% dari tahun 2020 berjumlah 222.570 butir Untuk heroin 3.100 gram atau naik 100% dari tahun 2020 dengan jumlah 0 dan pill heavy pipe 6.218 butir atau turun 16% dari 2020 dengan jumlah 7.383 butir Polda Sumatera Utara juga gencar membantu pemerintah mensukseskan vaksinasi COVID-19 Kepolda Sumatera Utara memerintahkan jajarannya untuk mendorong percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Sumatera Utara Masyarakat umum anak-anak tinggalan siat menjadi target percepatan Polda Sumatera Utara Berbagai strategi akselerasi vaksinasi dilakukan berupa vaksin massal vaksinasi door-to-door hingga vaksinasi yang menembus hutan belantara dan pesisir pantai Vaksinasi merupakan salah satu upaya dalam menekan lajunya penyebaran COVID-19 akselerasi percepatan vaksinasi untuk seluruh masyarakat harus segera dituntaskan Sepuluh instruksi Kepolda Prestasi yang dicapai Polda Sumatera Utara selama setahun terakhir tak lepas dari Sepuluh instruksi Irjen Panca yang dilaksanakan jajaran di bawahnya Sepuluh instruksi tersebut meliputi Pertama, transparansi menuju Polri yang presisi yakni dengan menindak lanjuti dan merealisasikan program Kapolri Kedua, bangun kultur yang melayani dengan cara simpatik dan sederhana cepat datangi TKP ramah, perhatian dan empati dan berpenampilan rapi bersih Instruksi ketiga mewujudkan penegakan hukum berkeadilan yakni restoratif, justisi, dan polsek mengedepankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau berperan sebagai problem solving Instruksi keempat yakni mengutamakan pencegahan cara ini dilakukan dengan memperkuat fungsi deteksi dini dan deteksi aksi memperkuat fungsi pre-entif memperkuat fungsi preventif dan hukum sebagai ultimatum remedium Instruksi kelima Kapolda Sumatera Utara yakni bangun kerjasama tim yang solid dengan cara semua memiliki peran dan kontribusi yang sama untuk mencapai tujuan meningkatkan soliditas tim serta kolaborasi dan keterpaduan antara fungsi Adapun instruksi keenam yakni mewujudkan harkam tim mas kondusif dengan hadir dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat membangun komunikasi dengan masyarakat meminimalisir gangguan gang tim mas mencegah konflik sosial memberantas kejahatan dan pelanggaran serta membangun budaya tertib berlalu lintas Poin penting lainnya terdapat dalam instruksi ketujuh yakni membangun kultur yang baik Upaya ini dilakukan dengan membangun citra anggota Polda Sumatera Utara yang lebih baik Tidak ada perilaku korupti Hilangkan arogansi, kekuasaan, kewenangan Tidak ada lagi kekerasan eksestif dan hapus gaya hidup hedonisme Selanjutnya inkluksi ke delapan yakni menjadikan media sebagai mitra strategis Upaya ini dilakukan dengan merangkul awak media meningkatkan kemampuan personil kehumasan dan menjadikan media sebagai syarana informasi program guna mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat serta mendukung program pemerintah Instruksi ke sembilan Berkaitan dengan meningkatkan penanganan dan pengawasan internal Upaya ini dilakukan dengan meminimalisir pelanggaran memperkuat pengamanan markas komando dan kontingensi menjamin keamanan dan keselamatan personil di lapangan menjamin keamanan peralatan dan dokumen penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel pengadaan logistik yang tepat dan berkualitas serta fungsi pengawasan proaktif ketat dan menjamin mutu kinerja Terakhir, instruksi ke sepuluh yakni menjaga soliditas TNI dan instansi terkait Upaya ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan PORGO PIMDA menggelar apel gabungan antar instansi melaksanakan pertemuan rutin untuk membangun silaturahmi melibatkan TNI dan instansi terkait serta kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan dan penyelesaian masalah sosial Upaya lain yakni merangkul dan memberdayakan pengamanan swakarsa dan pokdar kamtikmas serta mengintensifkan koordinasi lintas sektoral Dengan semangat Polri yang presisi Polda Sumatera Utara siap mengawal pemulihan ekonomi dan reformasi struktural serta mengamankan agenda pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!